Penyanyi Ashanti mengungkapkan alasan menggelar pesta perayaan ulang tahun ke-40 secara mewah. Ashanti merasa seumur hidupnya ia tidak pernah membuat pesta perayaan ulang tahun sesuai yang ia inginkan. Pernyataan tersebut disampaikan Ashanti di hadapan awak media yang meliput acara ulang tahunnya, Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Istri Anang Hermansyah tersebut lantas mengurai perjalanan momen ulang tahunnya selama ini. Selama ini pesta perayaan ulang tahun Ashanti selalu dibuat oleh keluarganya. Semasa kecil, momen ulang tahun dibuatkan oleh kedua orang tuanya. Lalu semasa SMA hingga kuliah, ia hanya merayaan ulang tahun dengan teman-teman dekat. Dari awal aku lahir sampai aku umur 40 tahun tuh waktu kecil ulang tahun dibuatin orang tua, terus waktu aku masih gadis gitu aku gak pernah buat ulang tahun, Beber Ashanti dikutip dari Youtube The Hermansyah A6, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Paling kayak ngundang ngajak teman-teman sekolah atau kuliah makan 5-6 orang gitu, jadi gak pernah buat acara Beber Ashanti. Kemudian setelah menikah perayaan ulang tahunnya selalu disiapkan oleh suami dan anak-anaknya. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Ashanti baru menyadari ia tak pernah membuat perayaan ulang tahun sesuai keinginannya. Penyanyi Ashanti ungkap alasan gelar pesta perayaan ulang tahun ke-40 secara mewah. Ashanti berfoto bersama Anang Hermansyah di acara ulang tahunnya yang ke-40. Semenjak menikah, yang buatin acara kalau enggak Mas Anang, ya Aurel, Asril atau Tim. Jadi kayak belum pernah bikin pesta ulang tahun seperti yang aku inginkan gitu, ungkap ibu sambung Aurel Hermansyah tersebut. Pada kesempatan tersebut, Ashanti memilih untuk membuat pesta dengan teman metamorfosa. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.